oke dulu kali ini saya kedatangan sepeda karisma keluarnya lampu depan tidak nyala ini tadi saya periksa kabelnya nggak ada yang putus cuman nggak nyala oke kita cek dulu dulu ya apa ada setrum dari listrik dari sepulnya dulu ini dulu kita nyalakan dulu kita cek ya ini posisi on ini dim ini lampunya nggak nyala dulu ya coba kita cek listrikannya terus kita mulai dari sini kita mulai dari sini dulu ya dari kabel ini ada kabel koning sama kabel warna biru strip kita cek kabel sini disini kita cari strum ada apa nggak ini ada strumnya berarti strum dari mesin ada nanti akan skakul sini mengalir ke sini selanjutnya kita cek disini dulu kita cek ini kabel warna biru strip ini biru strip nanti larinya kesini dulu ini ada strumnya masuk dulu ya terus coba kita gandeng ini kabel ke lampu dulu ya kita jumper ya dari kabel biru strip pote ke kabel biru atau pote dulu ya ini kita cek lampunya nyala dulu ya nyala dulu ya nyala dulu ini kemungkinannya adalah kerusakan di bagian sini dulu kabel lampu kabel lampu f-beam ini oke kita bersihkan dulu ya kalau tidak bisa dibersihkan nanti kita ganti yang baru oke kita mulai membersihkan dulu ya kita congkel ini ya nah ini 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 terminalnya terminalnya ini aus ya sebenarnya harus diganti ini tapi tidak apa-apa kita bersihkan terlebih dahulu ya ininya juga sudah aus ya oke kita bersihkan dulu dulu oke kita lanjutkan ini kita bersihkan dulu ya ini ada konektor ya ini terminalnya kotor sekali kita krik gini kelihatan kelihatan tutup kotor di situ di situ enggak oh iya berikutnya terminal lawan ya ini kita congkel di dalamnya ini ada berhati-hati ya ada berhati-hati ya ada berhati-hati ya ini dari saya ini kan ada santolan ini ini kita lurutkan saja kita lurutkan kita lurutkan tujuannya biar nanti bisa bergerak masih penuh nah ini bisa kita putihkan terminal konektor ini 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 ada kakinya yang lepas sama kecilnya ini ada alurnya dulu kita sesuaikan tempatnya setelah itu kita masukkan rumahnya kita masukkan rumahnya selesai tulur ya tinggal kita cek pemasangannya tulur ya kita cek ya apakah berhasil kita ikutkan nah ini nyala tulur ya berarti kita berhasil ya berarti penyakitnya di cakal ini cakal lampu eksternya ini tulur oke tulur sekian ya video dari saya bagaimana cara membersihkan lampu apa saklar lampu dulu saklar lampu iklim untuk perakitan ini tidak saya tampilkan cuman ini ini aja oke terima kasih